Minasan, ohayakusai mas Jumpa lagi dalam pembelajaran daring Bahasa Jepang Ogenki Deska Saya harap, atasnya saya harap Kalian cuma dalam keadaan sehat walafiat Sebelum Pembelajaran daring dimulai Marilah kita berdoa sesuai dengan agama Dan kepercayaan masing-masing Matari Bahasa Jepang hari ini Judulnya Nihongkutik Nandeska Artinya Dalam Bahasa Jepang Disebut apa Sebelum ke Pola kalimat, kita belajar dulu Tentang kosa kata Ada beberapa kosa kata Yang akan Sensei berikan hari ini Contohnya Hong, artinya buku Noto, buku cadatan Jisho, kamus Kiyokasho, buku pelajaran Fudebako, tempat pensil Monosasi, penggaris Empitsu, pensil Pen, pena Pena ini Maksudnya Bulboin yang Isi ulang Yang diisi tinta itu Kemudian borupen, bulboin Kesikomu, penghabus Kabang, tas Tokai, jam tangan Kemudian di bawahnya Dan Nihonggo Bahasa Jepang Kalian perhatikan Kalian perhatikan Kalau ada nama negara Di belakangnya ada kata Go berarti Bahasanya Contohnya Indonesia Go Berarti bahasa Indonesia Doitsu Go Bahasa Jerman Kang Kalian untuk menyebutkan Nama benda Sebelum kepula kalimat Kalian Pahami dulu Kata tunjuk Di atas Ada Kore, sore, dan are Ini kata tunjuk Kata tunjuk Kore Artinya ini Sore itu Are itu Jauh Maksudnya gini Kalian bayangkan saja Kore, sore, are Itu artinya dalam Bahasa Jawa Kore Artinya Iki, sore, kui, are, kai Iki, kui, kai Kore, sore, are Kalau dalam bahasa Indonesia Antara sore dan are Artinya itu semua Tapi Kalau dalam bahasa Jawa Jelas-jelas Ada bedanya Kemudian Nandeska Itu artinya apa Sekarang pola kalimat pertama Pola kalimat Untuk menyebutkan Nama benda Polanya Kata tunjuk Kalian pilih Kore, sore, atau are Dilihat dulu Letak bendanya Jauh atau dekat Kemudian Diberi partikel Wah Selanjutnya Bendanya disebutkan Bendanya Kusah kataan yang tadi Disebutkan satu Titiknya Des Ini Benda ini Kalau diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Seperti itu Contohnya Kore Waa Pendes Ini Pena Sorewa Fudebako Des Itu tempat Pensil Arewa Yeokasodes Itu buku Pelajaran Dari contoh kalimat itu Kalau diubah menjadi kalimat Tanya Bendanya Dihilangkan Diganti dengan Kata tanya Nan Bendanya Dihilangkan Diganti dengan Kata tanya Nan Kalau kalimat Kalau kalimat Berita Titiknya Des Kalau kalimat tanya Di belakang Des Kalian beri kata K Boleh kalian K Itu boleh kalian Artikan K Dari contoh kalimat Korewa Pendes Kalau diubah menjadi kalimat Tanya Jadi Korewa Nandes K Sorewa Fudebako Des Kalau diubah menjadi kalimat Tanya Sorewa Nandes Bendanya dihilangkan Diganti dengan Kata tanya Nan Selanjutnya Kalau kita bertanya Dan bendanya sudah Kita sebutkan Contohnya Korewa Kabang Deska Apakah ini Tas Untuk menjawabnya Kalian lihat dulu Kalau benda yang ditunjukkan Dan yang ditanyakan Sama Atau sesuai Kalian jawabnya Hai So Des Korewa Kabang Deska Kalau yang dipegang Memang Tas Kalian jawabnya Hai So Des Tapi kalau yang Benda yang dipegang Dan yang ditanyakan Berweda Misalnya Pegangnya Tas Tapi dia menyebutkan Korewa Hong Deska Apakah ini Buku Kalian jawabnya Iye Cingai Mas Kemudian kalian betulkan Korewa Hong Des Seperti itu Selanjutnya Pola kalimat Selanjutnya Pola kalimat Yang digunakan Untuk menyebutkan Nama benda Dalam berbagai Bahasa Berarti Pola kalimat Untuk menyebutkan Benda Dalam suatu Bahasa Polanya Kata benda Kata benda Benda yang jadi Pokok kalimat Kemudian Partikel wah Selanjutnya Nama bahasanya Berarti Negara Kemudian Belakangnya Dago Kemudian D Partiknya D D itu Boleh diartikan Dalam Kemudian Bendanya Disebutkan Titiknya Des Nah Contohnya Buku Nihong Gode Hong Des Buku kan Dalam bahasa Indonesia Kemudian Dalam bahasa Sepang Buku Nihong Gode Hong Des Kemudian Mono Sasiwa Indonesia Gode Penggaris Des Dari contoh Kalimat itu Kalau diubah Menjadi Kalimatannya Buku Nihong Gode Nandes Buku Dalam bahasa Jepangnya Apa Buku Nihong Gode Hong Des Sekian Dulu Pembelajaran Bahasa Jepang Hari Ini Silahkan Dipahami Kalau Belum Paham Boleh Bertanya Lewat Google Klas Boleh Jabri Lewat WA Boleh Untuk Tugas Nanti Sensei Kirim Di Google Class Kalian Kerjakan Seperti Biasanya Sekian Pembelajaran Bahasa Jepang Hari ini Mata Raisu Gambati Kudasai Sabah Perlu Zang Pembelajaran Kadid Kudasai Bilal